Hai Halo guys jumpa lagi dan selamat datang di klinik jisok YouTube channel kali ini kita kedatangan satu buah jam tangan Casio jisok g5600 cuman sayangnya rcd-nya deadpixel gas ya jadi deadpixel itu adalah putus di bagian angka digitalnya jadi solusinya ini hanya ganti spare part LCD guys ya Nah teman-teman bisa ikutin videonya untuk mengikuti cara pasang LCD yang sesuai gitu guys ya Oke kita review sedikit ya jadi jam tangan ini seri g5600 menggunakan energi matahari untuk mencas si baterai guys ya Jadi kalau teman-teman teman-teman punya seri ini perhatikan bagian baterainya gc jadi jangan nanti setelah ganti LCD baru baterainya tidak sesuai ya itu bisa berakibat patah karena bisa membakar si rcd-gc Oke sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung yang sudah bergabung Terima kasih tentunya dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang yang datang bisa menyajikan atau menyampaikan informasi-informasi seputaran kasih jisok guys ya nah tipsnya itu adalah yang pertama teman-teman ah sediakan LCD penggantinya yang baru guys ya biasanya LCD pengganti baru itu bersegel biasanya ada stiker di depan bagian LCD ya kemudian yang yang paling penting adalah gris gc karena jam tangan ini kita buka jadi kita harus punya grisnya ke siap punya gris untuk melumasi si ini ya orang orang bekas ya supaya terhindar dari masuk air guys Nah sekarang kita copot baterainya setelah itu kita buka mesinnya kemudian jangan sampai ada 4-4 yang hilang atau terjatuh kesehatan nah di bagian ini ada pot yang sangat kecil seujung jarum ya jadi namanya itu pegas ground jadi pegas ground itu kalau tidak terpasang matinya setelah kita ganti LCD kita masukin baterai fungsi tombol-tombolnya tidak berfungsi ya karena pegas groundnya itu tidak tidak terpasang Oke kita lanjut bongkar sambil kita naikin volume musiknya biar supaya tambah semangat Terima kasih. 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 Okay guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.